terus kita selalu stream sama cowok kesusuhannya nggak ada sih soalnya seri yang nyari, bukan kita nyari oke lah, ada yang menang ada yang kalah, ada yang sesuatu ada yang bisa kita lawan terus kita bisa dapet banyak hal dari mereka juga serius, challenge pasti adalah, soalnya biasanya kita main di scene cewek main sama cowok juga pasti beda, semua ada yang jadi kau ada yang full version juga tapi nggak usah siap, kita pasti harus siap dan kita juga stream harisah dari stream juga, prepare buat itu sih ritual yang biasanya kita lakukan yang sering itu apa guys sekarang ada yang ngeliat ya, yang bener pasti berdoa dan yel-yel tapi baju buat geriat mau naik onta kalau dari TV ya karena waktu itu pikulias kalian cari masukan dari yang lain jadi live streaming mobile terus saya merasa terbiasa dan lama-lama ada skill akhirnya saya merasa saya mau coba ke e-sports buat lebih serius lagi dari hobi gitu kan terus jadi ada penghasilan juga jadi kayak gitu awalnya awalnya cuma iseng-iseng aja main terus suka terus ditawarin gitu terus gue tau bahwa ternyata e-sports itu ada terus ada live-nya gitu jadi kalau dari Cibicel kita berdua itu kan waktu jaman covid ya jaman covid kerja di rumah terus covid dimuat sih saatnya aset kan kelasnya online terus kita jadi banyak mobile legend sampai kayak Cibicel kalau untuk aku Vival emang dari kecil kayak udah gamer tuh sih soalnya orang tua sendiri kan udah gamer juga mereka kan juga dukung main game terus juga dari pertama kali main game itu main Dota dan Dota itu Moba terus kayak liat-liat kejuangan Dota jadi kayak pengen kompetitif gitu jadi pas ada HP terus ke game mobile legend sama kan kayak Dota jadi juga pengen kompetitif juga kita gitu sih kita ya semoga perwakilan dari Indo juga harga diri ini bro kita Indo Pride Indo Pride semua sama gak sih semua kita respect semua kita respect tapi kan kalau kayak di atas kertas gitu ya udah pasti kayak PH kan sama tim dari Indo juga ya kita juga bakal lawan tim dari Indo juga tapi setelah kemarin itu kita notice tuh kayak Tima lah ya ada juga ya pasti prokawa yang bagus lah jadi ya antara tim dari Indonesia juga Filipina atau ya Malaysia tapi semua tim kemarin lagi kita respect